Intro Insiden kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Kali ini menimpa sebuah rumah kontrakan milik Bu Alia di Perumahan Taman Gading Blok TT No. 3 Lingkungan Kebun Indah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Peristiwa kebakaran terjadi saat azan maghrib waktu berbuka puasa. Menurut informasi yang diperoleh oleh Jawapos Radar Jember, rumah kontrakan tersebut dihuni oleh Joni. Lelaki berusia 53 tahun itu curiga ketika mencium bau asap dari lantai dua tempat tinggalnya. Ia pun lantas naik ke lantai atas untuk memastikan, namun ternyata api sudah membakar bangunan tersebut. Ketika asap mulai membumbung dan diikuti oleh jelatan api, warga sekitar segera menghubungi polisi dan petugas pemadam kebakaran. Tetangga yang rumahnya berdekatan pun juga berupaya menyelamatkan barang-barang mereka. Kaposek Kaliwates Kompol M. Zainuri mengungkapkan, setelah menerima laporan, pihaknya segera meneruskan ke petugas pemadam kebakaran. Ia juga menurunkan beberapa personel ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Diduga munculnya asap bermula dari jaringan kabel komputer, kemudian merembet ke dinding kamar yang penuh dengan lapisan peredam, hingga akhirnya melalap seluruh bangunan dan isinya. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh kepolisian, ada komputer yang menyala 24 jam di lantai 2 rumah korban. Komputer tersebut dibiarkan menyala untuk memantau pergerakan falas sebab korban bekerja di bidang perdagangan valuta asing. Namun untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut, polisi masih akan berkoordinasi dengan tim Inavis Polres Jember. Selanjutnya melakukan penyelidikan lebih mendalam. Petugas pemadam kebakaran juga menerjunkan dua unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Namun upaya pemadaman tersebut terkendala karena petugas tak bisa naik ke lantai 2, sehingga mereka menyemprotkan air dari lantai bawah. Sebelumnya sebuah rumah di Jalan Tegu Umar No. 63 Lingkungan Kerajaan Barat Kelurahan Tegal Besar Kaliwatas Jember juga terbakar pada Minggu 16 April 2023. Dalam peristiwa tersebut, satu korban ditemukan meninggal. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan isiden ini akibat dari hubungan arus pendek listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!